Presenter sekaligus aktor Daniel Mananta, beberapa waktu belakangan memang tengah gemar melakukan lari maraton. Tahun depan, dia bahkan telah berencana untuk mengikuti dua ajang lomba maraton di dua negara berbeda, yaitu di Tokyo, Jepang, serta Berlin, Jerman. Berbeda dengan selebriti yang kerap mengikuti lomba maraton di luar negeri, kali ini Daniel mengaku jika dirinya mengikuti perlombaan tersebut dengan biaya sendiri. Jadi, tahun depan gue akan ada dua maraton, Tokyo Maraton tahun 2020 dan Berlin Maraton tahun 2020. Sponsor apa dari duit sendiri? Duit sendiri. Bro, duit sendiri. Tapi kalau ada yang sponsorin boleh lho. Sekarang ini purely hanya untuk maraton. Jadi gue gak tau nanti setelah gue selesai maraton, karena maraton gue targetnya adalah di bawah 4 jam. Kemarin itu gue maratonnya 4,5 jam, jadi 4 jam 30 menit. Dan gue lagi coba banget nge-break di bawah 4 jam, sehingga di training gue saat ini pun juga mati-matian banget. Tapi kalau misalnya gue bisa break di bawah 4 jam, mungkin gue akan coba jadi vegetarian terus untuk performance gue lebih baik dan lebih baik lagi. Menjelang maraton, Daniel Mananta sudah mulai melakukan berbagai persiapan. Salah satunya dengan menjadi vegetarian. Dan meski baru beberapa minggu menerapkan gaya hidup sehat dengan tidak mengkonsumsi segala jenis daging, namun pria 38 tahun tersebut sudah merasakan manfaat dari kebiasaan barunya ini. Perubahannya kulit gue lebih halus. Sebenernya gue ngerasa badan gue lebih ringan jauh dan gue gak mudah capek. Yang gue cari adalah... Gue bisa pamer aja ke orang-orang kalau misalnya gue maraton gitu. Yang gue cari jujur kayak selain sehat, karena maraton itu gak kayak... Oke, minggu depan gue pengen maraton, abis itu gue lari 42 km. Itu lo pasti gagal. Nah, jadi maraton itu sebenarnya targetnya ada, nih bulan Maret, tapi latihannya udah dari sekarang.